Sekarang setelah tiga hari viral itu dari pihak Poldau ke rumah, datang. Buntut fotonya viral di media sosial, Hegerian Prayoga atau Egi didatangi polisi hingga mendapat ancaman pembunuhan. Egi menjadi korban cocok login netizen terkait kasus pembunuhan Vina Cirobon yang terjadi telapan tahun silam. Foto Egi yang mengenakan baju hitam dengan telinga dalam kondisi bolong menjadi sorotan karena dianggap mirip dengan Peggy alias perong pembunuhan asli kasus Vina. Egi saat ditemui pada Senin 3 Juni mengaku foto yang beredar di media sosial tersebut memang miliknya. Namun Egi menegaskan bahwa dia bukan pelaku seperti yang dituduhkan di media sosial. Hanya saja foto Egi yang beredar memiliki beberapa kemiripan seperti namanya dari Hegi dan Peggy. Selain itu tingginya sekitar 160 cm dan badannya kecil dalam foto yang beredar. Namun kini badan Egi lebih gempal dibandingkan fotonya dulu. Sementara terkait telinganya, ia mengatakan pernah memakai anting dan dilepas 2 tahun lalu. Usai foto itu viral sekitar 3 hari, Egi mengaku sempat didatangi oleh polisi dari Polda Jawa Barat dan Polres Cirobon Kota. Polisi disebut menanyakan apakah Egi mengenal korban maupun pelaku kasus Vina. Dia juga membantah menjadi anggota kelompok bermotor di Cirebon. Terkait fotonya dengan motor ninja dan jaket XTC, Egi menyebut hanya pinjam temannya untuk foto. Tidak hanya didatangi oleh pihak Polda Jawa Barat, Egi dan keluarganya juga sempat mendapat ancaman pembunuhan dari Netizen. Seperti apa saya ceritakan, kerasaannya? Ya itu memang benar foto saya, saya juga kaget kenapa bisa kekakakannya. Sementara saya tidak perlu melakukannya sama sekali, pembunuhan semua tidak benar. Mulai kapan viral itu mas? Dan apa yang dirasakan? Viral itu sekitar 2 minggu yang lalu mungkin. Ya saya pertama ya cuma buat sandan doang, lucu-lucuan. Maksudnya ini apa sih? Sampai kayak gini ya, setelah tiga hari, saya juga kaget, tidak nyangka sama sekali. Tapi memang waktu itu pakai anting? Iya. Ada anting yang sama menyerupai dengan foto yang dikasih penyidik itu? Kapan itu? Yang katanya ada anting di telinga yang agak lubangnya agak besar, terus remotnya ikal. Sama berarti sama kayaknya mas? Enggak, sama sih. Anting, apa lubang yang beda itu? Iya, iya. Mas, pakai anting juga? Saya juga pakai anting. Terganggu gak sih mas banyak yang beredar foto? Sangat terganggu dan juga banyak ancaman-ancaman juga bersama saya pribadi. Ancaman dari? Sama, apa, di keluarga saya dari Netizen gitu banyak. Oh ancaman netizen? Apa mas, bentuk ancamannya gimana mas? Sampai mau dibunuh, sampai adik saya juga ada ancaman pekerkosaan. Itu di kolom-kolom komentar itu? Kolom komentar, di whatsapp pribadi saya juga ada. Dan banyak itu mas, foto-foto yang tersebut. Ada dari pihak polisian mungkin barangkali beredar, akibat beredar itu polisi datang, nanya-nanya? Datang setelah tiga hari piharan itu dari pihak polda rumah. Datang. Datang bertanya. Kenal tidak sama korban, sama pelaku, kenal tidak. Ya saya jawab, dengan sedikit jujurnya saya tidak mengenali mereka semua. Berapa kali didatang itu? Dua kali. Setelah dari polda, selang tiga hari atau empat hari dari kongres Cirebon-Polda. Seputar apa yang ditanyakan? Sama seperti itu, kenal tidak sama korban atau si pelaku. Berarti lebih ke identitas ya? Lebih ke identitas ya. Tapi waktu kejadian, 2016 masih ada di Cirebon? Ada di Cirebon. Kerja? Pas itu saya ingat saya, tidak tahu sih kerja atau tidak. Ini ada di Cirebon. Waktu itu emang mas tidak keluar kota? Tidak. Emang asli Cirebon? Asli Cirebon. Dan juga enggak suka keluar kota juga sih. Keluar kota paling cuma satu bulan bekerja terus balik lagi. Kerja sebagai apa? Guru bangunan. Bangunan juga? Mas, saat malam kejadian itu posisi mas di mana? Saya ada, saya ingat saya itu lagi nongkrong di rumah teman saya. Saya ingat saya. Daerah? Daerah desa saya, desa kepompongan RW 1 Rp3. Oh, kepompongan juga? Mas, dasar polisi mendatangi mas sendiri apa waktu itu mas? Dasarnya dari Netsos atau dari? Ya, mungkin karena viral di Netsos, jadi ya kondisi memastikan mungkin datang saya dan tanya ke titik di atas. Foto yang pakai motor ninja itu punya mas? Oh, kalau motor di rumah itu punya teman. Mas, sekitar foto doang. Sama jaket XTC? Jaket XTC itu punya teman. Foto juga di rumah dia doang, enggak ada lagi foto ngumpul sama anak-anak. Jadi, tidak masuk dalam game motor ya? Tidak sama sekali. Mas, tidak itu sekitar geng-geng? Sama sekali, enggak. Tapi dikonfirmasi lagi bahwa foto yang rebedar itu dan ditempel dengan wajah Peggy itu adalah emas yang viral itu. Foto yang tadi dipegang itu. Masukkan viral di Netsos ya? Ciri-cirinya itu ada kuping ya, kuping yang bolong ya. Anting. Anting. Bisa dilihatin sebelah mananya. Pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus Fina Cirebon menambah kejanggalan soal penangkapan Pegi Setiawan alias perong Alisa Robi Irawan. Diketahui bahwa sebelumnya Saka Tatal ini memberikan pengakuan mengejutkan soal dia kembali didatangi polisi sebelum penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu membawa foto tiga orang DPO yang sedang dicari yang salah satunya adalah Pegi. Namun saat Pegi Setiawan ditangkap, Saka terkejut karena Pegi Setiawan yang ditangkap itu tidak mirip dengan foto Pegi yang sebelumnya ditunjukkan polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, ditambah sebagian pihak ada yang yakin bahwa Pegi Setiawan bukan pelakunya. Dikutip dari Tribun Cirebon, Yudia Alam Syaj, salah satu keluarga kuasa hukum Pegi Setiawan, menanggapi pernyataan Saka Tatal yang mengklaim tidak melihat foto Pegi Setiawan di antara tiga DPO yang ditunjukkan oleh polisi itu. Dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egi atau Perong, namun secara fisik sangat berbeda dengan Pegi Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Yudia mengatakan bahwa hal ini membingungkan. Dia mengatakan bahwa yang juga harus menjadi catatan bahwa di masyarakat atau netizen banyak Pegi-Pegi yang mencuat. Yudia menegaskan, seharusnya polisi memeriksa semua Pegi yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Termasuk di antaranya yang sempat dicurigai adalah seorang anak mantan bupati. Sehingga, kata dia, tidak ada pilih kasih di antara Pegi yang satu dengan yang lainnya. Yudia juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini, mengingat pernyataan Saka Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa Pegi Setiawan yang ditangkap bukanlah pelakunya. Diketahui, pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal ini dia sampaikan pada Sabtu, 1 Juni 2024, malam kemarin. Saka mengatakan bahwa setelah beberapa hari vil Vina tayang, dia didatangi sejumlah anggota polisi. Saka juga menegaskan bahwa foto Pegi Setiawan yang ditunjukkan polisi berbeda dengan Pegi yang sekarang ditangkap. Sosok Hegy Rian Prayoga alias Egy menjadi salah satu korban cocok logi di kasus Vina Cirobon. Foto Egy dengan telinga kiri dalam kondisi bolong pun viral di media sosial. Dia dituding sebagai pembunuh Vina yang asli hingga dinarasikan sebagai anak polisi. Hegy Rian Prayoga saat ditemui di sebuah cafe wilayah Cirobon pun memberikan klarifikasinya. Hegy menegaskan bahwa ia bukan pelaku seperti yang dituduhkan oleh netizen. Adapun Hegy sendiri memang memiliki beberapa kemiripan seperti namanya dari Hegy dan Pegi. Sementara tingginya sekitar 160 cm dan badannya yang kecil saat foto tersebut beredar. Namun kini badan Hegy lebih gempal dibandingkan foto yang dulu. Terkait lubang di telinganya, Hegy mengaku memang pernah memakai anting namun sudah dilepas sejak 2 tahun lalu. Atas viralnya tersebut, Hegy mendapat ancaman dari netizen dari pembunuhan hingga pemerkosaan terhadap sang adik. Selain itu, Hegy juga sempat didatangi oleh polisi dari Polda, Jawa Barat dan Polre Cirobon Kota setelah 3 hari fotonya viral. Hegy pun berharap netizen lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak menuduh tanpa bukti. Pengakuan mengejutkan yang disampaikan Saka Tatal soal ciri-ciri Pegi Perong, pelaku pembunuhan Vina, menimbulkan tanda tanya. Saka mengaku bahwa Pegi mempunyai tindik besar di bagian telinga. Mendengar pengakuan Saka ini banyak warganet yang kemudian mengaitkan sosok Pegi pada satu pria dan bukan Pegi Setiawan yang kini ditangkap ke polisian. Dalam pengakuannya, Saka mengaku ia sempat ditunjukkan foto para DPO oleh polisi. Saka menuturkan wajah Pegi yang ditangkap bukanlah sosok yang sama seperti yang fotonya ditunjukkan oleh polisi. Selain itu, Saka juga mengaku bahwa Pegi memakai tindik di telinga. Saka menambahkan pelaku punya rambut keriting yang berbeda jauh dengan foto yang diberikan pihak ke polisian, termasuk sosok yang ditangkap ke polisian. Sesungguh yang dipaparkan Saka ini lantas dikaitkan warganet dengan seorang pria yang punya ciri yang sama. Pria yang belum diketahui identitasnya ini terlihat berambut keriting dan mempunyai tindik besar di bagian telinga. Akun sosial media pria itu juga diburuh oleh warganet, termasuk foto-foto dan postingannya sejak 2016 lalu yang kini disoroti. Datang setelah tiga hari viral itu dari pihak polda rumah, datang. Buntut fotonya viral di media sosial, Hegerian Prayoga atau Egi didatangi polisi hingga mendapat ancaman pembunuhan. Egi menjadi korban cocok login netizen terkait kasus pembunuhan Vina Cirobon yang terjadi telapan tahun silam. Foto Egi yang mengenakan baju hitam dengan telinga dalam kondisi bolong menjadi sorotan karena dianggap mirip dengan Peggy alias perong pembunuhan asli kasus Vina. Egi saat ditemui pada Senin 3 Juni mengaku foto yang beredar di media sosial tersebut memang miliknya. Namun Egi menegaskan bahwa dia bukan pelaku seperti yang dituduhkan di media sosial. Hanya saja foto Egi yang beredar memiliki beberapa kemiripan seperti namanya dari Hegi dan Peggy. Selain itu tingginya sekitar 160 cm dan badannya kecil dalam foto yang beredar. Namun kini badan Egi lebih gempal dibandingkan fotonya dulu. Sementara terkait telinganya, ia mengatakan pernah memakai anting dan dilepas 2 tahun lalu. Usai foto itu viral sekitar 3 hari, Egi mengaku sempat didatangi oleh polisi dari Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon Kota. Polisi disebut menanyakan apakah Egi mengenal korban maupun pelaku kasus Vina. Dia juga membantah menjadi anggota kelompok bermotor di Cirebon. Terkait fotonya dengan motor ninja dan jaket XTC, Egi menyebut hanya pinjam temannya untuk foto. Tidak hanya didatangi oleh pihak Polda Jawa Barat, Egi dan keluarganya juga sempat mendapat ancaman pembunuhan dari netizen. Seperti apa sih mas ceritakan, kerasaannya? Ya itu memang benar foto saya, saya juga kaget nampak bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak boleh melakukannya sama sekali, pembunuhan semua tidak benar. Mulai kapan viral itu mas, dan apa yang dirasakan? Viral sekitar 2 minggu yang lalu mungkin. Ya saya pertama ya cuma buat sandan doang lucu-lucuan, kira-kira ini apa sih? Terus sampai kayak gini ya, setelah tiba hari, jadi serius kayak gini saya juga kaget, tidak nyaka sama sekali. Tapi memang waktu itu pakai anting? Iya. Ada anting yang sama menyerupai dengan foto yang dikasih penyidik itu? Kapan itu? Yang katanya anting ada anting di telinga yang ada lubangnya agak besar, terus remot ke ikal. Sama berarti seperti yang masukin? Enggak, sama sekali. Anting, apa lubang yang jadah itu? Iya, iya. Mas pakai anting juga? Saya juga pakai anting. Terganggu gak sih mas banyak yang beredar foto yang? Sangat terganggu, dan juga banyak ancaman-ancaman juga sama saya pribadi. Ancaman dari? Apa, apa, di keluarga saya dari netizen gitu banyak. Oh ancaman netizen? Apa mas, bentuk ancamannya gimana mas? Bukan bentuknya? Sampai mau dibunuh, sampai adik saya juga ada ancaman pemberkosaan. Itu di kolom-kolom komentar itu? Di kolom komentar, di whatsapp pribadi saya juga ada. Dan banyak itu mas foto-foto yang tersebar. Ada dari pihak polisian mungkin barangkali beredar, akibat beredar itu polisi datang, nanya-nanya? Datang setelah tiga hari piharan itu dari pihak polda rumah. Datang. Datang bertanya. Saya kenal tidak sama korban, sama pelaku, kenal tidak. Saya jawab, dengan sejujurnya saya tidak mengenali mereka semua. Berapa kali didatang ini? Dua kali. Setelah dari polda, setelah tiga hari atau empat hari dari kongres Cirebon, polda didatang. Seputar apa yang ditanyakan? Sama seperti itu. Kenal tidak sama korban atau si pelaku. Berarti lebih ke identitas ya? Lebih ke identitas. Tapi waktu kejadian, 2016 masih ada di Cirebon? Ada di Cirebon. Kerja? Pas itu saya ingat sayang, gak tahu sih kerja atau enggak. Ini ada di Cirebon. Waktu itu emang mas enggak keluar kota? Enggak. Terima kasih ada di Cirebon. Terima kasih merupakan.